Saudara korban kebakaran di Cempaka yang menghanguskan 17 buah rumah mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Banjarbaru. Bantuan yang diberikan berupa matras, pakaian, dan selimut. Korban kebakaran di RT 6 dan RT 23 Kelorahan Cempaka menerima bantuan dari pemerintah Kota Banjarbaru berupa kasur 48 buah, pakaian 48 paket, selimut 48 lembar, dan 32 buah matras. Selain itu, Dina Sosial juga membuka dapur umum untuk menyiapkan makanan siap saji pada waktu berbuka puasa dan saat sahur bagi para korban. Dapur umum dibuka selama tiga hari. Sekitar 25 kakak, sekitar 73 jiwa. Ada matras, ada sandang, ada selimut, ada kasur, ini juga ada dari provinsi. Kita ada juga membuka dapur umum, yaitu makanan untuk berbuka puasa dan untuk yang bersahur. Jadi kepada wargi Sardampe, kita bantu untuk makanan siap sajinya. Itu sampai berapa lama pak? Sesuai SOP kita, tiga hari pak. Dalam musibah kebakaran yang menghanguskan 17 buah rumah pada Sabtu lalu, sedikitnya terdapat 25 kepala keluarga dan sekitar 73 jiwa yang terdampak. Diharapkan bantuan yang diberikan bermanfaat bagi para korban sembari menunggu perbaikan rumah mereka. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.